Pemerintah akhirnya merespon ke lukesap laku tekstil yang tertekan oleh banjirnya produk tekstil impor di tanah air. Presiden Jokowi Dodo mengisyaratkan menyesal sempat membiarkan pintu impor terbuka lebar, akibatnya kinerja industri tekstil di dalam negeri sempat lesu. Bahkan ekspornya pun melemah di tengah tekanan perlambatan ekonomi global. Berdasarkan catatan Jokowi, pertumbuhan ekspor tekstil dan produk tekstil turun 0,6% pada kuartal 2 2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut sejalan dengan minimnya pangsa pasar Indonesia di kancah internasional yaitu hanya 1,6% dari total perdagangan tekstil dunia. Untuk itu Jokowi berjanji akan membuat kebijakan baru untuk mendorong tekstil Indonesia. Saya ingin tahu betul apa yang diinginkan oleh pelaku usaha. Saya kira jangan banyak-banyak usulan. Tiga pokok saja tapi kita rumuskan, kita putuskan, kemudian pemerintah akan lakukan kebijakannya sehingga betul-betul bermanfaat bagi Bapak-Ibu semuanya.